Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di Govlog TV, di konten outdoor gear review kali ini saya lagi solo motocamping di Cikole, Jaya Giri Cikole Campsite ya, ya ini tempat campsite atau campground bumi perkemahan, masih di daerah Lembang di Bandung ya, dari salah satu area campsite milik perhutani juga. Ya karena ini campsite-nya milik perhutani, pastinya banyak pepohonan dan hutan seperti ini ya, banyak pohon pinusnya juga. Jadi ini tempat campsite yang menurut saya benar-benar recommend banget buat camping, piknik, dan kegitan outdoor lainnya. Ya di video kali ini saya akan mereview, ya mereview lagi lah sih ya, ya ada beberapa camping gear yang baru saya pakai, dan yang baru juga ya, yang saya pakai pada saat solo camping kali ini. Ya mungkin sebagiannya sudah pada yang tahu, karena sudah pernah saya review juga barang-barangnya, ya sekarang saya mau review lagi seperti biasa, kalau setelah saya motocamping, saya pasti akan mereview what's in my bag, camping apa yang saya bawa pada saat solo motocamping kali ini. Sekarang saya mulai aja review-nya yang ada di motor ya, seperti biasa, seolah motocamping kali ini saya pakai Honda CT 125 Hunter Cup, ya ini beberapa gear atau perlatan ya, yang saya pasang di motor ini, mungkin sudah pada tahu ya. Nah ini seat bag, camp seat bag atau top bag ya, ini tas, ini saiznya kurang lebih totalnya ya, 77 liter, 77-78 liter, dengan pos di luarnya ini, kalau main bodi ini aja, itu kapasitasnya 65 liter, totalnya jadi 77 liter. Ini Daytona Camp Seat Bag Henley Begins, selanjutnya saddle bag-nya atau seat bag-nya saya pakai dari brand Daytona juga. Ya ini Daytona saddle bag, saddle bag mill, ini saiznya 10 liter. Selanjutnya tas yang saya pasang, ini dari brand Aiger, ini handle bar bag, ini kapasitasnya 4 liter. Ini biasa saya letakin peralatan kamera ya, ya peralatan GoPro sih, sesuai disini. Yang kalau di tas yang ini ya, pastinya peralatan camping semua. Di tas yang saddle bag ini, biasa saya letakin, ini ya, makanan atau cembilan gitu lah, buat ya makan di saat camping gitu. Kalau aksesoris temotor ya, seperti biasa ya, ada beberapa part yang saya udah pasang, ya seperti Kitako front rack ini ya. Selanjutnya ada center carrier rack, dari Kitako juga. Ini handle bar, ini handle bar atau handle guard sih, handle guard ya, dari brand Zeta, ini yang Zeta XC dengan covernya. Selanjutnya kalau engine guard-nya sama skid plate-nya, ini saya pakai dari brand Zeta juga. Jadi ini yang baru sih, yang baru saya pasang aksesoris buat si CT ini. Itu aja sih yang ada di motor ya, selanjutnya saya akan review yang ada di teras, yang ada di luar tenda ini ya. Ini ada peralatan makan, peralatan masak juga yang saya pakai. Dari mejanya dulu ya, mejanya saya pakai dari brand JSA Outdoors. Ini yang tipe UL ya, ini yang tipe UL ya, yang large-nya, size-nya. Mook-nya atau gelasnya saya pakai dari brand Snopic ya. Snopic single wall 300 yang titanium. Tongs-nya saya pakai dari brand GSI Outdoors. Light-ter-nya atau Core Capi saya pakai dari brand Soto, Soto Torch. Sumpitnya atau chopstick-nya saya pakai dari brand Snopic ya. Ini juga yang baru ya, peralatan camping saya. Yang baru saya pakai pada saat camping ini. Selanjutnya ini pisau, pisau lipat dari brand Opinel. Ini sport dari brand Snopic ya, titanium. Selanjutnya, ini adalah alas potongnya dari brand JSA Outdoors. Atau talenan ya. Nah, kompornya yang saya pakai ini dari brand MSR. MSR Pocket Rocket Deluxe dengan gas kanistarnya. Dari brand MSR juga, yang isopro. Ini yang size-nya 227 gram. Selanjutnya, beralih ke kompor saya satu lagi. Ini kompor MSR Gear Whisper Light Universal. Jadi ini bisa pakai gas kanister. Bisa juga memakai gasolin atau bensin ini ya. Tapi harus diganti adapternya dulu kalau mau beralih ke gas kanister. Jadi ini bisa disebut juga sebagai kompor hybrid ya. Jadi kompor yang bisa menggunakan dua bahan bakar yang beda gitu. Oh iya, untuk kedelnya. Ini juga baru saya pakai. Ini MSR kedelnya. Ini bahannya aluminium. Size-nya kalau nggak salah sekitar 1 liter. Selanjutnya, yang di atas kompor ini saya belum review. Ini adalah uniflame pan gitu ya. Uniflame pan roaster gitu. Alat buat toaster roti bakar seperti ini. Ini baru saya bekas harapan ya pakai ini. Ini juga keren banget sih. Jadi bisa toast roti, bisa juga buat panggang roti gitu lah. Nah selanjutnya, MSR ini saya pakai dari brand Tranggia ya. Yang small, 2.10. Dan saya bawa ini juga. Buat masak mie sih. Buat, ya ini juga bisa jadi frying pan ya. Ini dari brand Snowpeak. Snowpeak Trek 1400 Titanium. Ini 1.4 liter kapasitasnya. Untuk menyimpan air minum. Saya bawa 2. Dari brand Knock Outdoors ya. Yang ini Knock Outdoors Vecto. Ini size-nya 2 liter. Dan saya bawa botol minum juga. Ini dari Knock Outdoors juga. Ini yang Knock Outdoors Vesica Collapsible Bottle. Ini size-nya 1 liter. Jadi saya camping kali ini bawa 3 liter air mineral ya. Nah ini dia kipas favorit saya. Kipas yang compact. Ini dari brand Claymore. Claymore V600 Plus. Ya, balik ke sini. Ini ada Stanley Vacuum Bottle ya. 1 liter. Ini ya bisa dibilang seperti termos kali ya. Kalau orang Indonesia nyebutnya. Ini buat menyimpan es batu sih. Ini juga keren. Nah ini yang penting juga. Cooler bag ya. Ini dari brand Thermos. Ini size-nya 5 liter. Cooler bag ini juga harus pakai icebox ya. Di dalamnya. Saya bawa pakai 2 icebox-nya. Buat mendinginkan makanan dan minuman yang saya simpan. Ini lumayan lah ya. Ya, bisa awet seharian dinginnya. Kalau mau lebih awet lagi ya pakai cooler box ya. Ini kan cooler bag ya. Jadi bahannya beda. Kursi favorit saya. Dari brand Helinox. Helinox Ground Chair. Ini keren sih. Udah ringan. Enak juga dudukinnya dan kuatnya. Selanjutnya kesebelahnya. Ini dari brand Bandok. Bandok Iron Flat gitu. Ini saya biasa masak. Daging ya. Steak atau daging burger juga bisa pakai ini. Ini lumayan berat sih. Tapi ini bener-bener nyaman banget. Karena ada penutupnya juga. Ya, ini dia Bandok Takibi Dye ya. Bandok Takibi Dye Lotus namanya. Ini ada pad gerilnya juga. Dan alasnya gitu ya. Ada kaki-kakinya juga. Jadi aman. Ini yang gak bakal tumpah gitu ya. Bekas abu kayu bakarnya. Dan gas torte-nya saya pakai dari brand Kahn Masters ini ya. Kalau gasnya sih biasa. Yang di pasaran high cook gitu. Ini kalau bakar api. Bikin api pake gas torte-nya cepet banget sih. Asal kayunya kering gitu ya. Sarung tangan. Ini sarung tangan potong sih. Buat sarung tangan kayu. Jadi ini belum anti panas sih. Ini dari brand Bandok ya. Tapi bahannya ini kulit sih. Jadi bagus gitu kuat. Dan untuk potong kayu. Saya pakai pisaunya dari brand Morana. Selanjutnya. Setelah review yang di luar ini. Saya akan ke dalam tenda ya. Ke inner tenda ya. Dari tenda M.H.R. ini. Saya mulai dulu dari peralatan tidurnya. Peralatan tidur. Yang saya pakai seperti biasa. Dari brand Big Agnes. Ini yang sleeping bagnya. Ini yang tipenya. Gun Creek 30 degree ya. 30 derajat. Sleeping pad-nya. Atau sleeping pad tiup. Air sleeping pad. Ini dari brand Big Agnes. Big Agnes air core ultra insulated. Ini yang CC regular. Dan pillow-nya. Dari brand Big Agnes juga. Ini yang Big Agnes XL air pillow. Kalau peralatan tidur. Masih nggak pernah ganti ya. Selalu tetap nyaman. Dengan Big Agnes. Dan ini alat bantu tiup sleeping pad-nya ya. Jadi biar lebih cepat gitu. Ngumpah anginnya ke dalamnya. Nah yang terakhir. Saya ada perlampuan dan. Baterai ya. Atau power bank. Ini power bank-nya saya bawa 3. Ada Gold Zero Serpa 50. Ada Gold Zero Serpa 100. Dan Gold Zero Venture 70. Itu aja saya bawa power bank-nya. Kalau sini ada peralatan GoPro gitu. Aksesoris. Aksesoris kamera. Baterai gitu ya. Ini dia lampu-lampunya. Yang saya pakai tadi malam. Ini Yuko ya. Tadi malam saya pakai. Candle lantern. Lampu lentera lilin. Selanjutnya saya bawa lampu LED semua. Ini dari Gold Zero. Ini Gold Zero Lighthouse Mini ya. Ini rekomen sih. Ini saya letakkan di luar. Karena ini ada stand kaki-kakinya yang tinggi. Bisa dilipat. Ini buat dalam tenda. Ini Gold Zero Cross Light. Dan. Ini. Lampu favorit saya. Ini ada Gold Zero Lighthouse Micro Flash. Ini saya bawa dua ya. Yang modalnya ini. Satu lagi. Dia letakkan di luar. Oh iya. Di luar ini saya sekalian review. Ini. Ini tadi ya. Gold Zero Lighthouse Micro. Tapi ini yang tipe charge. Power bank. Dan lampu LED. Oh ini dia pole. Atau tiang lantern. Lampu ini. Ini dari brand Velvlego ya. Velvlego pole lantern. Ini ditancapin ke tanah gitu. Biar kuat. Tenda yang saya pakai ini. Dari brand Emas R. Emas R. Elexir 3. Ya. Ini buat kapasitas tiga orang ya. Jadi seperti ini. Tenda. Model tendanya. Ini ada dua festival. Buat keluar masuk. Sini juga bisa dibuka ya. Bagian belakangnya. Seperti ini. Ini sebenarnya tenda. Buat saya. Terakhir digunain sih. Dua kali buat. Pas naik gunung ya. Jadi pas hiking. Hiking. Camping. Saya pakainya tenda Emas R. Ini atau tenda Big Higness. Jadi karena saya. Lagi. Senang sama brand Emas R. Jadi saya pakai. Tenda dari brand Emas R. Elexir 3 ini. Segitu aja. Review. Perataan camping. Foto camping kali ini. Yang saya bawa. Ya semoga video ini bermanfaat. Dan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.